Intro Youtuber Dede Inun akhirnya muncul terkait aksi nekatnya sembunyi di bawah jembatan yang jadi jalur kereta api Didampingi pengacara, dia menyampaikan permintaan maaf Intro 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 Saya pribadi Dede Inun memohon maaf kepada masyarakat PT KAI tentang video tersebut Kata Dede Inun dikutip dari kanal Youtube miliknya pada hari Selasa 22 Maret 2022 Aksi Dede Inun dinilai sangat berbahaya dan bisa ditiru oleh orang lain Dia bahkan bisa dipidana karena melanggar pasal 199 UU 023 tahun 2007 tentang perkereta apian Dede Inun dalam klarifikasinya menyebutkan bahwa aksi itu tak pernah direncanakan Awalnya dia dan krunya berjalan di rel untuk membuat vlog edukasi Dede Inun sudah mengingatkan di dalam videonya agar aksinya jangan ditiru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!